Kini lagi-lagi dunia media sosial dibuat heboh dengan sebuah video yang menunjukkan seseorang di pasar yang viral lantaran memiliki wajah mirip dengan komedian Sule. Jun, pria asal Brebes yang kini viral lantaran dirinya memiliki wajah mirip dengan komedian Sule mengungkapkan dirinya sangat senang dan bahagia lantaran dirinya kini menjadi viral di media sosial. Selain itu dirinya pun mengaku sempat diundang oleh stasiun televisi untuk berperan dalam suatu iklan. Banyak sih setiap pembeli ada yang bilang, mas masuk ini loh, lagi viral video mas masuk di, ada yang bilang masuk di Ambedura, TikTok, saya pun gak nyangka gitu sampai pembeli, ih si mas ini yang masuk itu, gitu, seperti itu. Betulnya masukin ini sebelah teman, ya gimana ya, kaget aja, seneng, ada rasa seneng, bangga aja gitu, banyak yang bilang, saya dibilang mirip Sule. Setiap pembeli ada yang bilang, ih emas ini minta foto dong, minta foto, gitu, seperti itu. Ada yang videoin, seperti itu. Seneng sih, merasa dibilang mirip sama, apalagi artis yang udah terkenal, lucu, apalagi saya juga fans banget sama beliau. Ya lumayan sih peningkatannya dari sebelum viral saat ini gitu. Dulu, pas baru pertama-pertama kesini sih, paling laku berapa, karung lah, paling 15 atau ini, sekarang alhamdulillah meningkat ada lebih dari 20. Merasa gak, gimana ya, ada sih, kalau melihat beliau juga melihat Kang Haji, seperti itu. Dulu kan saya sering datang ke, sebelum iklan itu, ikut iklan, sering datang ke studio. Dulu kan beliau mengisi acara di acara, ya, apa sih, di TV. Viral, lantaran dirinya mempunyai wajah mirip Sule. Lelaki asal Brebes ucap rasa syukur ia panjatkan. Lantaran mengaku sudah bertemu dengan sang idola yang mirip dengan dirinya. Selain bertemu dengan Sule, pria yang diketahui bernama Jun tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat tinggal di rumah sang komedian selama kurang lebih satu minggu lamanya. Pria asal Brebes itu pun juga menceritakan kegiatan dirinya selama tinggal di rumah sang idola. Alhamdulillah, saya udah. Kebetulan, saya ke rumahnya. Sebelum ke sini, saya ke rumah dulu. Alhamdulillah, di sana kurang lebih satu minggu lebih sih. Belum, sebelum. Saya dari Brebes langsung datang ke rumah Kang Haji, Kang Haji Sule. Di situ langsung diajak. Kelopi juga sih di situ sama beliau. sempat mengobrol cerita pengalaman sih dari saya awal. Kebetulan pernah ikut diajak syuting iklan. Seperti itu. Enggak, saya datang sendiri ke rumahnya. Sempat ada kendala sih. Mungkin karena belum ada perjanjian sama beliau. Jadi, enggak bisa masuk. Tapi, kebetulan mungkin karena asisten yang namanya Anton Abok. Mungkin lihat, udah kenal sering ketemu. Kurang lebih jumpa udah lima kali sih. Karena setiap saya bareng sama Kang Haji, dia ikut terus. Apalagi, seneng aja gitu. Orangnya juga baik, humoris. Selama saya di rumah juga makan, mau makan, mau tidur, bebas. Baru-baru sih. Baru dua mingguan. Baru dua minggu. Nah, sebelum ke sini kan di rumahnya. Di rumahnya kurang lebih satu minggu lebih. Di sana juga cuma bandu-bandu bersih-bersih rumahnya. Kan karena rumahnya gede, kan karyawanya kurang lebih banyak sih. Jadi, ya beliau mendoakan semoga setelah tayangan ini aku dapat job banyak. Ada yang ini. Ya, intinya mendoakan. Jun, pria yang kini viral lantaran mempunyai wajah yang mirip dengan Sule, mengungkapkan rencana dirinya untuk membuka warung makan yang menggunakan nama suami dari Natalie Holscher tersebut. Dan sebagai penutup, ucapan doa pun Jun sampaikan untuk sang idola agar selalu sehat dan selalu rendah hati. Rencana sih. Gimana ya? Pengen buka usaha sendiri sih. Mudah-mudahan sih. Kalau untuk ke depannya pengen buka usaha sendiri, rencana sih pengen buka usaha pecelele dengan nama Kang Haji Sule. Oh, gitu ya? Kebenernya kan saya orang Jawa. Jadi, nanti rencana pecelele Mas Sule seperti itu. Ya, lebih unik aja gitu. Beda dari yang lain kan. Pecelele Mas Sule, kayaknya gimana gitu. Ya, gambar saya sama Kang Haji. Kebetulan kemarin belum sempat, ini sih belum sempat izin sama beliau. Bener-bener sih beliau kasih izin dengan usaha ini. Kalau rencana, kalau ketemu lagi mau minta izin dulu. Karena kan itu brand-brandnya beliau, nama beliau. Jadi, nggak sembarangan asal pakai gitu. kan itu. Kan itu. Kang Haji Sule, semoga sehat selalu, sukses, selalu rendah hati, tambah sayang sama anak-anak.